Intro Episode dimulai ketika salah seorang penjahat tersebut berhasil mengelabui Sanju dan dia menodongkan pistol kepada Sanju Melihat itu Sanju bertanya, apa-apaan ini? Bukankah kau mengatakan bahwa kau bukanlah kawanan penjahat yang ada di bawah Namun penjahat itu langsung saja tertawa sambil mengejek Sanju dan mengatakan kalau Sanju adalah pria idiot Sanju berkata, sebenarnya aku sudah menyadari dari tadi kalau kau adalah bagian dari penjahat itu Si penjahat berkata, lalu kenapa kau sangat bego dan memberikan pistol ini kepadaku Sekarang ikuti aku dan kau akan disandra bersama yang lainnya Mendengar itu, Sanju dengan cuek akan pergi dari sana Sehingga penjahat itu pun mengancam Sanju dan berkata Sedikit saja kau bergerak, maka aku akan menembakmu Sanju berkata, terus apa masalahnya jika kau akan menembakku? Itu bukanlah urusanku Dan jika kau punya nyali, segera tarik pelatuk pistolnya dan tembak aku Mendengar itu, penjahat itu langsung murka dan dia pun menembak lututnya Sanju Sanju seketika itu langsung terjatuh dan merasa kesakitan Namun tidak sampai 10 detik, tiba-tiba saja Sanju berkata Tapi bohong, hai yu Ternyata Sanju berpura-pura kesakitan Padahal yang sebenarnya, Sanju tidaklah tertembak Karena dia telah melepaskan peluru pistol yang dibawa oleh penjahat itu Sanju sambil tertawa, dia pun langsung mengolok penjahat tersebut Melihat itu, penjahat itu merasa kesal karena telah diprank oleh Sanju Setelah itu, Sanju pergi dari sana dan berkata Akan mengurus penjahat begok tersebut nanti saja Sementara di bawah, ternyata Niti juga telah tertangkap Dan dikumpulkan bersama dengan Sandra yang lainnya Penjahat itu kemudian mendorong Niti hingga terjatuh di dekatnya Parwati Melihat itu, Parwati mencoba membantu Niti Namun dengan Judas, Niti menyuruh Parwati untuk menjauh darinya Niti berkata, kau tidak usah berpura-pura baik kepadaku Dan sekarang katakan di mana Sanju Parwati berkata bahwa Sanju tadinya berada di lantai atas Mendengar itu, penjahat tersebut juga berkata Kami juga sedang mencari Sanju Jangan coba-coba kalian menyembunyikannya Atau kalau tidak, kalian akan aku habisi Dan tiba-tiba saja, penjahat yang telah diprank oleh Sanju tadinya datang ke sana Di mana dia meminta temannya untuk ikut dengannya menangkap Sanju Karena Sanju telah kabur dan berhasil mengelabuinya Mendengar itu, para penjahat itu kemudian kembali memburu Sanju Yang membuat Parwati dan Niti menjadi semakin panik Niti kembali bertanya kepada Parwati di mana Sanju berada Dan apa yang telah mereka lakukan selama bersembunyi berduaan di tempat sepi Mendengar itu, Parwati menjelaskan semuanya Bahwa dia dan Sanju berusaha mencari solusi atas permasalahan ini Namun sayangnya, mereka tidak berhasil Parwati berkata bahwa dia sangat khawatir dengan keadaan Sanju Kembali kepada para penjahat tersebut yang terus mencari Sanju Namun mereka sangat khawatir karena Sanju telah melaporkan semua ini kepada polisi Mereka berkata, secepatnya akan membobol berangkas bank ini Dan mereka akan melarikan diri setelah menggondol semua emas dan uangnya Dan tidak lama setelah itu, suara sirine mobil polisi pun terdengar Sehingga, penjahat itu langsung menelpon temannya yang bertugas membobol berangkas Dan memintanya untuk mempercepat pekerjaannya Mendengar itu, temannya berkata bahwa semua berangkas dan loker telah berhasil dia buka Sementara Sanju sendiri menyadari apa yang dia lakukan tadinya adalah hal yang nekat dan sangat bodoh Kenapa dia harus bermain-main dengan penjahat itu Dan bahkan mengembalikan pistolnya Meskipun peluru pistol itu telah dia cabut Namun Sanju tersadar jika itu sangatlah berbahaya untuk keselamatannya Sanju berkata, jangan sampai Parwati tahu tentang hal ini Karena tentunya Parwati akan memerahi Sanju yang telah bercanda di tengah suasana genting seperti ini Lalu kemudian, Sanju dengan mengendap-endap mencoba melihat semua Sandra yang ada di bawah Dan di sana, dia melihat Parwati dan juga Niti yang sedang ketakutan Sanju tersadar jika di sana cuma ada satu orang penjahat saja yang mengawasi Sandra Sehingga dengan itu, Sanju pun meyakinkan dirinya jika dia mampu melawan penjahat tersebut dan akan menyelamatkan semua Sandra Sedangkan Niti sendiri meminta air kepada penjahat itu dan berkata bahwa dia sangat kehausan Namun penjahat itu berkata, memangnya aku pelayanmu yang harus mengambilkan minuman untukmu Dengan nada mengolok penjahat itu bertanya, apakah kau juga membutuhkan makanan Mendengar itu dengan kesal Niti berkata bahwa dia bisa mengambilkan dirinya sendiri Lalu Niti pun akan pergi mengambil air minum Akan tetapi, penjahat tersebut langsung memegang tangannya Niti Lalu kemudian mendorongnya dengan sangat keras Tetapi sebelum terjatuh, syukurnya Sanju datang ke sana tepat waktu Dan dia berhasil menjaga Niti yang membuat mereka sedikit berpelukan Melihat itu, Parwati hanya terdiam Lalu setelah itu, penjahat tersebut akan kembali menyerang Niti dan Sanju Tetapi Sanju menyadari hal itu Sehingga Sanju pun langsung menendang penjahat tersebut Penjahat yang lainnya juga datang ke sana dan langsung menyerang Sanju Akan tetapi, untungnya Sanju yang sering menonton film Jet Li Dia pun bisa mengatasi serangan para penjahat tersebut Parwati dan Niti juga ikut membantu Sanju Dimana mereka berdua tinggal menerima penjahat yang telah berhasil ditumbangkan oleh Sanju Lalu kemudian, Parwati dan Niti menampar penjahat tersebut Tetapi jika hanya mengandalkan tamparan saja Tentunya tidak akan mempan untuk melumpuhkan para penjahat yang sangat sangar seperti itu Sehingga salah seorang penjahat itu pun langsung mendorong Niti Yang membuat kepalanya Niti terbentur di bangku besi Melihat itu, Sanju tetap saja melanjutkan pertarungannya dan terus menghajar penjahat yang lainnya Hingga pada saatnya, penjahat yang satunya juga mendorong Parwati Yang menyebabkan Parwati juga terbentur di tiang besi Yang otomatis ketika melihat itu, Sanju pun menjadi sangat murka Dan dia langsung mengamuk menghajar penjahat yang telah menyakiti Parwati Dengan kemarahan Sanju berkata, beraninya kau menyakiti dia dan apakah kau tahu bagaimana berartinya dia bagiku Dengan sangat emosi, Sanju langsung saja mencocol wajah penjahat tersebut hingga menjadi ayam geprek Melihat itu, Niti menjadi sangat cemburu Niti tidak menyangka begitu emosinya Sanju ketika dia melihat Parwati disakiti Sementara ketika Niti sendiri yang disakiti oleh penjahat tersebut, Sanju sama sekali tidak menampakkan kekhawatirannya kepada Niti Lalu kemudian, Parwati menghentikan Sanju yang sedang mengeprek wajah penjahat tersebut Karena takutnya nanti Sanju akan membunuhnya Namun Sanju yang kepalang tanggung, dia pun terus saja emosi dan menghajar penjahat itu Sehingga dengan terpaksa, Parwati pun menarik Sanju Dan tiba-tiba saja para penjahat yang lainnya datang ke sana dengan membawa senjata laras panjang Dan menodongkannya kepada Sanju Melihat itu, semua orang menjadi sangat kaget Dengan tergesa-gesa, Niti sendiri langsung menarik Sanju yang memegang tangannya Parwati Dan mengajaknya untuk pergi Sementara Parwati sendiri langsung membantu Daima dan memintanya untuk pergi juga Dan lagi-lagi Sanju kembali membuat Niti merasa kesal Dimana Sanju langsung melepaskan tangannya dari Niti Dan dia kembali untuk membantu Daima dan juga Parwati Sanju memegang tangannya Parwati dan juga Niti Sanju berpikir jika mereka akan pergi bersama-sama Namun Niti yang tidak ikhlas melihat Sanju yang selalu saja peduli dengan Parwati Niti pun dengan kemarahan melepaskan tangannya dari Sanju Dan kemudian Niti langsung pergi sendirian Melihat itu, Sanju menyuruh Niti untuk tidak bersikap seperti bocil ingusan Tetapi Niti tak peduli dan dia tetap pergi meninggalkan Sanju Sanju kemudian melindungi Parwati dan juga Daima Lalu kemudian membawanya pergi dari sana Melihat itu, penjahat tersebut pun berteriak meminta mereka untuk berhenti Namun para penjahat itu tidak berani melepaskan tembakan Sementara di luar, wartawan telah berada di sana dan memberitakan peristiwa tersebut ke berbagai media Pada saat itu, polisi juga akhirnya datang ke sana Melihat itu, wartawan langsung menyerang polisi dengan beberapa pertanyaan Kenapa polisi India selalu saja datang terlambat Sementara di dalam, terdapat beberapa sandera Dan bahkan telah dikabarkan beberapa orang di antara mereka telah tewas karena perampok tersebut Namun polisi berkata bahwa mereka akan menjelaskan semuanya nanti saja Karena mereka akan berusaha membebaskan semua tawanan terlebih dahulu Manager bank yang berhasil keluar dari gedung juga menghampiri polisi Dan memberitahu polisi akses tercepat untuk memasuki gedung bank tersebut Kembali kepada Sanju yang membawa Parwati dan Daima untuk keluar Namun karena Daima sudah tua dan tak kuat lagi untuk berlari Dia pun ambruk dan tak mampu untuk bangun Melihat itu, Sanju dan Parwati membantu Daima dan memintanya untuk kuat Karena sedikit lagi mereka akan selamat Daima berkata, sebaiknya kalian pergi saja selamatkan diri kalian dan tinggalkan aku disini sendirian Mendengar itu, tentu saja Parwati dan Sanju tidak mau melakukan hal tersebut Dan pada akhirnya, Sanju yang tak punya pilihan lain lagi untuk menyelamatkan diri Dia pun memberitahu Parwati jika dia akan mengalihkan para penjahat itu ke tempat lain Dan dia meminta Parwati dan Daima bersembunyi di tempat yang aman Namun Parwati menolak dan berkata itu sangatlah berbahaya bagi Sanju Daima juga terus menyuruh Sanju untuk pergi keluar bersama Parwati dan jangan mengkhawatirkan dirinya Akan tetapi, tetap saja Sanju berkata bahwa dia harus berani menghadapi penjahat itu supaya Parwati tidak kenapa-kenapa Sanju juga meminta Parwati untuk berjanji agar dia menjaga dirinya dan jangan sampai tertangkap oleh penjahat itu Dengan haru kemudian Sanju memegang tangannya Parwati dan memintanya untuk tidak membuat Sanju khawatir kepadanya Mendengar itu, sambil menangis Parwati juga meminta Sanju untuk menjaga dirinya baik-baik Di sisi lain, bagikan curut, Niti bersembunyi di kolong meja sambil mengingat bagaimana Sanju yang begitu rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Parwati Terlihat pada saat itu, Niti benar-benar sangat sakit hati dan tidak lama setelah itu Parwati dan Daima juga datang ke sana Namun mereka tidak mengetahui jika Niti sedang bersembunyi di tempat itu juga Sambil menangis Parwati terus saja gelisah dan dia takut jika Sanju akan kenapa-kenapa Daima berkata, aku juga sangat mengkhawatirkan Sanju Kenapa dia sangat nekat seperti itu, sedangkan apa yang dia lakukan akan membahayakan nyawanya sendiri Parwati, Sanjutlah jatuh cinta kepadamu Dia bukanlah pria yang jahat dan aku melihat ketulusan hati dan cintanya terhadapmu Apakah kau tidak menyadari hal itu? Mendengar perkataannya Daima, Parwati pun langsung menangis memikirkan Sanju Namun lagi-lagi Parwati mengingat perkataannya Gurinder di masa lalu Jika Sanju juga telah bersekongkol dengan Niti untuk menghabisi Pari Sehingga dengan itu, Parwati berkata kepada Daima Sanju tidak pernah mencintaiku dan itu tidak pernah terjadi Sedangkan Niti sendiri merasa kaget mendengar pembicaraan Daima dan Parwati Niti berkata di dalam hati, kenapa Parwati berbicara seolah-olah dia adalah Pari Dan seperti orang yang sudah lama mengenal Sanju Namun apapun alasannya dan bagaimanapun mereka saling mencintai Aku tidak akan pernah membiarkan Parwati mendapatkan cintanya Sanju Baik hari ini, besok ataupun suatu saat nanti Sanju adalah milikku dan tak seorang pun yang boleh merebutnya dariku Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan saksikan keseruannya di episode berikutnya Terima kasih telah klik video ini dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!